Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur pagi hari ini kita bangun Dan dalam keadaan yang luar biasa Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik Amin Mari kita siapkan hati kita Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Mari satukan hati kita Kita mau berdoa Kami bawa hari ini Tuhan Saat ini hati kami Dan seluruh keberadaan kami Kepadamu Tuhan Kami tahu Tuhan bahwa Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Setiap kali kami datang kepada engkau Tuhan Engkau menerima kami Engkau memulihkan kami Engkau menyembuhkan kami Engkau memberkati kami Sebab hanya daripadamulah Segala yang baik itu datang Tuhan Sebab itu hari ini kami mau sujud di altarmu Tuhan Kami mau bersekutu indah dan manis bersamamu Tuhan Sebab kami membutuhkanmu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan Semakin hari Semakin kami membutuhkan engkau Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami selalu Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Terima kasih Tuhan Dia berfirman Mari datang Terima kasih Tuhan Dia selalu Berdulikan aku Ku datang Yesus Terima kasih Tuhan Di apiku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terjadi saat datang di atasnya Terima kasih Bapak Bila hati terasa berat Tidak seorang pun mengerti Ini saatnya kita datang Kutanya Yesus Apa yang harus kumumum Sebab inilah yang Tuhan katakan kepada setiap kita pagi hari ini Tidak berkirma Mari datang Amin Tidak selalu Perjudikan aku Tidakkan Yesus Tidak diku segala Tidak bersucian Tidak bersucian Tidak seorang Kupawa hidupku Ku terima anugrenya Dia aku yang lepaskanmu Mari ubahkan setiap kami pada hari ini Mari baharui setiap kami Baharui hatiku Sesuatu terjadi saat datang Di amari, mari sujud di antarnya Sujud di amari Ku bawa hidung Kami terimaan memperahmu Tuhan Ku terima anugerahnya Dia aku, dia yang membebaskan setiap kita Selamat datang Amin Oh Ya lu beri Mari baharui kami Baharui hatiku Sesuatu Sesuatu terjadi saat datang Di antarnya Katakan pemulihan terjadi Pemulihan terjadi Kesembuhan terjadi Kemenangan terjadi Kemenangan terjadi Amin Saat datang Di antarnya Mari baharui hati kami ya Tuhan Mari lembutkan hati kami Hubah hati kami Syukur rambanya rambanya kamu Sebabang Allah yang sanggung menyembuhkan Sebabang Allah yang sanggung memulihkan Hati kami Jiwa kami Kehidupan kami Syukur rambanya rambanya kamu Syukur rambanya rambanya kamu Terima kasih Mari Bapak Ibu Sebab tidak ada satu orang pun yang mengenali Bapak Ibu Lebih daripada Tuhan mengenalmu Dia yang sanggup memulihkan setiap sakit dan setiap penderitaan di dalam hatimu Kesesakanmu, setiap kerinduanmu, harapanmu, hasrat hatimu Bawa kepada Tuhan saat ini juga kesembuhan itu terjadi Saat ini juga pemulihan itu terjadi Saat ini inginkan dia lebih dari apapun Inginkan dia lebih dari apapun Rindukan dia lebih dari apapun Katakan kaulah segalanya bagi kami Tuhan Kaulah segalanya bagi kami Tuhan Kaulah segalanya Tuhan Kaulah segalanya Hanya kaulah Tuhan Kaulah segalanya Kaulah segalanya Kaulah segalanya Kaulah segalanya Kaulah segalanya Kaulah segalanya Tentu ku dapat melihat rencanamu bagi kami, rencanamu indah bagi ku amin, kau ada di setiap jamanku, hatiku yang haus, yang lapar akan Tuhan. Kau lah segalanya, kau lah segalanya, kau lah segalanya Tuhan, di dalam tinggi, ini yang kami rindukan, ini yang kami harapkan Tuhan, Kerajaanmu amin, kebenar rakyat amin, itu bagi aku, kau lah yang ku patah, kau lah yang ku patah. Selama-lamanya Tuhan, selama hidup, kami mau mengasihimu lebih lagi, Tuhan, mengasihimu. Memuliakanmu, Bapak yang kerajaanku. Mari sekali lagi panggil dia kau Bapak, kau Bapak yang mengasihimu. Berasa-Mu, kuasa-Mu memulihanku, hati yang baru kau berikan, amin, untukku. Bapak yang kerajaanku. Mari Bapak yang kerajaanku. Mari Bapak-Ibu, percayain bahwa rencana Tuhan indah. Rencana-Mu indah bagiku, kau ada di setiap jamanku. Yes, hallelujah, hatiku haus dan lemah, akan dekat. Kaulah segalanya, kaulah dekat. Kaulah, kaulah segalanya, di dalam hidup kami rindu, kami memindukanmu. Kerajaanku, amin, kebenaran, amin, itu bagi aku. Kerajaanku, kaulah yang kupas selama-lamanya, selama hidup. Biar kami lebih mengasihimu ya Tuhan, lebih dari apapun. Perni sini, ibu akun, mengulihanku. Tekaanku, Bapak dan Raja-ku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, di dalam hidup kerajaanku. Kerajaanku amin Kebenaranku Itu bagianku Kau layanku Pendah selamat Selamat hidup Kami tahu mengasihku Bapak, mengasihku Memuliakanmu Bapak dan Raja Mengasihimu Mengasihimu Memuliakanmu Mengasihimu Mengasihimu Sekali lagi katakan Mengasihimu Mengasihimu Memuliakanmu Mengasihimu Bapak dan Raja Ku Selamat Kau melabat Kau selamat Kau selamat Kau selamat Kau selamat Kau lebih dari cukup Kau lebih dari cukup Kau sekalanya Kau sekalanya Kau sekalanya Kau sekalanya Kau Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Kau selamat Kau selamat Kau selamat Kau selamat Tidak Sementara ia memberitakan Firman kepada mereka Ada orang-orang datang Membawa kepadanya Seorang lumpuh Digotong oleh Empat orang Tetapi Mereka tidak dapat Membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka Membuka atap Yang diatasnya Sesudah terbuka Mereka menurunkan Tilam Tempat orang lumpuh Itu terbaring Ketika Yesus Melihat iman mereka Berkatalah ia Kepada orang lumpuh Itu Hai anakku Dosamu sudah Diampuni Tetapi di situ Ada juga duduk Beberapa ahli taurat Mereka berpikir Dalam hatinya Mengapa orang ini Berkata begitu Ia menghujat Allah Siapa yang dapat Mengampuni dosa Selain Daripada Allah sendiri Tetapi Yesus Segera mengetahui Dalam hatinya Bahwa mereka Berpikir demikian Lalu ia berkata Kepada mereka Mengapa kamu Berpikir begitu Dalam hatimu Manakah lebih mudah Mengatakan kepada Orang lumpuh ini Dosamu sudah Diampuni Atau mengatakan Bangunlah Angkatlah Tilammu Dan berjalan Tetapi supaya Kamu tahu bahwa Di dunia ini Anak manusia berkuasa Mengampuni dosa Berkatalah ia Kepada orang lumpuh itu Kepadamu Kukatakan bangunlah Angkatlah Tempat tidurmu Dan pulanglah Ke rumahmu Dan orang itu Bangun Segera mengangkat Tempat tidurnya Dan pergi keluar Di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua Takjub Lalu memuliakan Allah Katanya Yang begini belum pernah Kita lihat Lewi pemunggu cukai Mengikut Yesus Sesudah itu Yesus pergi lagi Ke pantai danau Dan seluruh orang Banyak datang Kepadanya Lalu ia mengajar mereka Kemudian ketika Ia berjalan lewat Di situ Ia melihat Lewi anak Alfius Duduk di rumah cukai Lalu ia berkata Kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi Lalu mengikuti dia Kemudian ketika Yesus Makan di rumah orang itu Banyak pemunggu cukai Dan orang berdosa Makan bersama-sama Dengan dia Dan murid-muridnya Sebab banyak orang Yang mengikuti dia Pada waktu Ahli-ahli taurat Dari golongan farisi Melihat Bahwa ia makan Dengan pemunggu cukai Dan orang berdosa itu Berkatalah mereka Kepada murid-muridnya Mengapa ia makan Bersama-sama Dengan pemunggu cukai Dan orang berdosa Yesus mendengarnya Dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang Bukan untuk memanggil Orang benar Melainkan orang berdosa Hal berpuasa Pada suatu kali Ketika murid-murid Yohanes Dan orang-orang farisi Sedang berpuasa Datanglah orang-orang Dan mengatakan kepada Yesus Mengapa murid-murid Yohanes Dan murid-murid orang farisi Berpuasa Tetapi murid-muridmu tidak Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat Mempelai laki-laki berpuasa Sedang mempelai itu Bersama mereka Selama mempelai itu Bersama mereka Mereka tidak dapat berpuasa Tetapi waktunya akan datang Mempelai itu Diambil dari mereka Dan pada waktu itulah Mereka akan berpuasa Tidak seorang pun menambalkan Secari kain Yang belum susut Pada baju yang tua Karena jika demikian Kain penambal itu Akan mencabiknya Yang baru mencabik yang tua Lalu makin besarlah koyaknya Demikian juga tidak Seorang pun mengisikan Anggur yang baru Kedalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian Anggur itu akan Mengoyakkan kantong itu Sehingga anggur itu Dan kantongnya Dua-duanya terbuang Tetapi anggur yang baru Hendaknya disimpan Dalam kantong yang baru pula Murid-murid memetik gandum Pada hari sabat Pada suatu kali Pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum Dan sementara berjalan Murid-muridnya memetik bulir gandum Maka kata orang-orang Farisi kepadanya Lihat Mengapa mereka Berbuat sesuatu Yang tidak diperbolehkan Pada hari sabat Jawabnya kepada mereka Belum pernahkah kamu baca Apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan mereka Yang mengikutinya Kekurangan dan kelaparan Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah Waktu abiatar menjabat Sebagai imam besar Lalu makan roti sajian itu Yang tidak boleh dimakan Kecuali oleh imam-imam Dan memberinya juga Kepada pengikut-pengikutnya Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia Untuk hari sabat Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk berkat Yang boleh kami terima Dari malam Sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan Kami mau berdoa Untuk setiap hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada Kiranya Engkau memberkati Pelayanan mereka Jadikan mereka berkat Dimanapun mereka ditempatkan Kami berdoa Untuk bangsa dan negara Kami Indonesia Kami berdoa Untuk setiap kesejahteraan Dan apapun yang menjadi masalah Di bangsa dan negara ini Kami percaya Bahwa engkau Turut campur tangan Dalam setiap masalah Yang ada di bangsa ini Berkati setiap pemimpin Yang ada Kami percaya Bahwa mereka adalah Orang-orang yang Tuhan pilih Kami juga berdoa Untuk setiap Anak-anakmu Yang sedang mengalami Sakit-penyakit Kami berdoa Kiranya engkau Tuhan Memberikan kesembuhan Yang luar biasa Biarlah mereka Boleh menjadi kesaksian Dalam kehidupan mereka Bahwa engkau turut Bekerja Dalam setiap hidup mereka Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin